Hei, football lovers, nama klien Mbappe mungkin sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta sepak bola. Wonder Kid milik PSG ini merupakan salah satu pemain terbaik yang digadang-gadang akan menjadi The Next Ronaldo dan Messi. Mbappe memulai karirnya di AS Boldi, di mana dilatih oleh sang ayahnya sendiri, Yanni Wilfred. Tak lama Mbappe pindah ke Akademi Clarence Pontein, di sana ia menampilkan performa yang sangat impresif dan mengesankan. Akhirnya Mbappe memutuskan untuk menetap di Monaco. Pada tanggal 2 Desember 2015, Mbappe resmi memainkan debut pertamanya bersama Monaco. Ia menggantikan Fabio Contrao ketika pertandingan memasuki menit ke-88. Debutnya itu membuat ia menjadi pemain AS Monaco termuda yang pernah bermain. Usiannya saat itu adalah 16 tahun 347 hari, yang sukses menghapus rekor Thierry Henry 21 tahun sebelumnya. Bersama Monaco, Mbappe tampil sangat mengesankan. Lebih-lebih ketika AS Monaco melawan tim-tim besar Eropa di Liga Champion. Pilihan Mbappe membuat banyak penggemar sepak bola kagum dengan skill epic serta kecepatan berlari bagi place yang ingat miliki. Hal inilah yang membuat Real Madrid, Juventus, Liverpool, bahkan PSG tertarik untuk membolyongnya. Namun, akhirnya Mbappe memilih PSG sebagai pelabuhan karir berikutnya. Kepindahan Mbappe ke PSG menempatkan ia sebagai pemain termahal kedua di dunia, di belakang rekan steamnya, yaitu Neymar. Seiring berjalannya waktu, di PSG Mbappe berkembang menjadi striker paling ditakuti di dunia. Dia banyak berkontribusi untuk kemenangan-kemenangan PSG. Bukan hanya sukses di level klub, Mbappe juga sukses bersama tim nas dengarannya, Perancis. Di tahun 2018, Mbappe berhasil membawa Perancis memenangkan piala prestisius, yaitu piala dunia. Dan ia memenangkan tropi tersebut di usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Hal inilah yang membuat Mbappe dijuluki sebagai The Next Ronaldo dan Messi. Ronaldo dan Messi hampir lebih dari satu dekade menjadi pemain terbaik dalam sepem bola dunia. Namun, era mereka berdua akan segera berakhir. Ex-plati Arsenal, Arsene Winger mengatakan seperti itu. Berarti berkembang saan Perancis itu mengatakan bahwa Mbappe akan menjadi penerus dari Ronaldo dan Messi. Sekarang tentang generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya mungkin pemain Perancis. Saat ini yang memimpin adalah Mbappe. Tentu saja, Neymar kita tahu. Dengan skill berkelas yang dimiliki Mbappe, bukan tidak mungkin. Di masa depan, ia akan menjadi salah satu kesehatan bola terbaik dunia. Siapa yang tahu? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah. Klik like jika suka video ini dan klik dislike jika tidak suka. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang dan dapatkan update seputar dunia serba bola. Terima kasih telah menonton!